Jadi Peruja ini sebuah organisasi yang legal, artinya legalitasnya itu diakui kan. Saya melihat sebagian besar mereka adalah pekerjaan yang dulu lahir, tumbuh, dan peran dan wadah dari sanggar-sandar. Sebenarnya pandemik, nggak pandemik, itu sama aja ya. Saya mau baca corona ini jadi dilema buat masyarakat. Pameran juga merupakan tuntutan badan kita sebagai seorang senyuman. Ternyata tinggal di Jakarta itu adalah suatu perjuangan. Harapan peruja ke depan awal, Pak. Dan saya ingin Peruja ini lebih maju. Dan lebih kemungkinan memberikan kontribusi besar, paling tidak mewarnai dari seni rupa Indonesia. Satu kata yang mewakili Peruja, apa-apa? Jaya! Tawa! Bravo! Oda Peruja! Optimis! Suara! Terima kasih telah menonton!